Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pengendara motor gede terluka dan didadikan ke rumah sakit setelah menabrak truk di Bantul, Yogyakarta. Pengendara motor gede tak mampu mengontrol kendaraannya ketika melaju dengan kecepatan tinggi. Pengendara motor gede bernomor polisi AB 6168FA bernama Andi Ferry Nugroho terluka dengan posisi tergeletak di kolong truk, usai menabrak truk bernomor polisi AB 8402BE yang dikemudikan Nanang Wibowo di Dusun Bajang, Kecamatan Pandak, Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya warga telah memberi peringatan kepada korban dan tiga rekannya yang melaju beriringan untuk berhati-hati karena kondisi jalan cukup ramai. Di ababan untuk pelan hati-hati karena posisi jalanan Yorami, pengendara mungkin sudah berusaha mengerim, tapi mungkin oleh yang jatuh, motornya lari sama orangnya masuk ke kolong truk. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Bahwasannya dari keterangan saksi-saksi dan olah TKP yang kita lakukan, ada di jalan serandakan ini truk dari arah barat mau menuju ke arah timur dengan penyeberang, dari arah selatan menuju ke utara dengan penyerong, lalu ada kendaraan Moge dari arah timur dengan kecepatan tinggi. Akibat kejadian ini, korban terluka di kaki dan dilarikan ke rumah sakit, sementara Moge-nya rusak di bagian depan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, AY News melaporkan.